Aku lebih baik daripada dia, aku diciptakan dari api dan kamu menciptakan Adam dari tanah Tiga pintu kemaksiatan harus kita jauhi, harus kita hindari Tiga pintu ini, jangan kemana-mana setelah ya Apa itu pintu maksiat yang pertama yaitu kesombongan Apa bu pak? Sombong Yang kedua, tomak Tomak ini kenapa pak? Puse rakah Bahasa Jawa ini gerak Yang ketiga, yang namanya pintu kemaksiatan adalah hasad Hasad itu apa pak? Iri dengi Tahu pak? Meren Ibnul Qoyim mengatakan ketika seseorang terbebas dari tiga sifat itu Maka dia akan terlindung dari segala macam kemaksiatan Segala macam dosa dan kejelekan Iblis adalah guru kesombongan yang pertama kali Jadi siapa yang sombong berarti dia adalah muridnya Iblis Dalam surat Al-A'raf ayat 12 Mari kita baca bareng-bareng A'udhu billahi minash shaitanir rajim Maka A'udhu billahi minash shaitanir rajim Ola Ma ma na akah Ma ma na akah Alla tas juda Alla tas juda Idamar tuka Idamar tuka kola-kola anahhoirun minhu kola ketani minar wa kola ketahu mintin jadi ketika iblis itu dulu masih sekomplek dengan Nabi Adam disuruh menghormati disuruh bersyukur pada Nabi Adam dia nggak mau kenapa kamu nggak mau bersyukur menghormati Adam saat aku perintahkan itu kemudian dia menjawab anahhoirun minhu aku lebih baik daripada dia kola ketani minar aku diciptakan dari api wa kola ketahu mintin dan kamu ya Allah menciptakan Adam dari tanah iblis itu merasa lebih dari Nabi Adam karena dia dibuat dari api sedangkan Nabi Adam dari tanah jadi kesombongan itu akan menutupi pintu ke surga pak hadis riwayat muslim siapa yang ada kesombongan sedikit saja di hatinya maka dia tidak akan masuk surga jadi kesombongan itu bisa menutup pintu ke surga pernah nggak ketika ada orang lain ketika di tempat asing itu dengan merasa lebih baik merasa lebih ganteng merasa lebih cantik pernah nggak segera paling tidak tidak terucapkan dan kita kita segera is tingkat Astagfirullahaladzim kesombongan banyak alasannya Pak orang sombong biar ini Pak sok nyepelekin kalau kita ada merasa sombong Pak segera mengucapkan is tingkat yang kedua yaitu tamak tamak itu sifat yang orang sok milik ngone wong liyong ada sampai ada ungkapan rumput tetangga lebih hijau wis duwe ijih pengen ngone wong liyong selakalah bagi orang yang suka mengumpat dan mencelak selakalah bagi orang yang suka mengumpat dan mencelak kalau kita punya harta itu dihitung bukan karena untuk kita pengen tahu banyak sedikit tahu atau enggak gue bangga-banggaan kita dihitung harus berapa yang saya zakati itu lupa oh saya punya segini oh harus saya zakati sekian yang ketiga yaitu yang menjadi pintu dari maksyat adalah dengki atau hasad orang iri itu memang akan menjadikan mulut kemudian tidak baik kemudian ada perilaku membully atau menyakiti tiga perilaku ini yang harus kita hindari bu pak tiga perilaku ini nih dilaksanakan mesti akan mengobrol bu meremen-meremen menular kemana-mana seperti virus itu kalau melakukan perilaku ini sombong nanti akan kepada saya keduanya nyepeleke gole eleke menjatuhkan kalau orang yang tamak ini aku apa kadang-kadang aku apa terus mele ini orang iri itu sombong yo nyele elek itu makanya muncul berlaku yang macam-macam terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih